Intro Assalamualaikum Halo Mams, Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah klik Dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing Kembali kegiatan aku Sehari-hari di rumah kontrakan Ini adalah video sambungan dari sebelumnya Belanja mingguan Ini aku langsung masak Masak dari hasil belanja Belanja mingguan pula Belanja harian ya bun Kemarin Gak sanggup kayaknya kalau belanja mingguan Kayaknya kalau belanja mingguan Mungkin over budget ya Karena papa semua pada naik Oke disini aku pengen bikin Tempe mendoan ini Tepung basahnya ini Aku kasih tepung kobe Kemudian daun bawang Dan juga tempe goreng ya Nah disini aku pakai tempe yang 3000an yang aku beli di video sebelumnya Nah ini kayaknya aku pakai aja semua Sambal ikanteri Ada sekitar setengah on ya Kemudian disini aku tambahkan lagi Untuk irisan bumbu Tumis kangkung Nah aku ucapkan terima kasih banyak Buat kalian yang siapapun itu Yang sudah nonton video aku Yang sudah komen Yang kasih saran Maupun yang sering komentar ya bun Aduh mohon maaf banget Gue yang tadi tripod aku ya Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak ya bun Baik kalian yang komen Ataupun yang gak komen Yang udah mampir Yang udah nonton Aku tuh udah senang banget rasanya ya Nah buat kalian yang baru datang Yang baru mampir Halo bunda dan semuanya Salam kenal ya bun Dari aku Tiara Mama muda anak tiga Rapat-rapat di kota Medan Inilah dia vlog aku bunda Setiap hari Ibu rumah tangga Tiga anak tanpa ART Aku kerjakan semuanya sendiri di rumah Nah aku alhamdulillah Ada jarang ya bun menemukan Ada yang tidur di dalam sayuran Aku sering jumpa rumput-rumput aja Nah ini dia bun prepare aku Untuk makan siang kita Alhamdulillah Tapi kalau untuk sayuran Sampai malam ya bun Tapi kalau untuk tempenya Aku bikin untuk makan siang aja Nanti kalau untuk malam Bikin lagi tempe mendoannya Oh ya gimana nih bun Kabarnya disana semuanya Semoga dalam keadaan sehat Bahagia selalu Dan juga dilancarkan Rezekinya Urusannya Semuanya ya bun Harga sembahku pada naik Semuanya pada naik Semoga rezeki kita juga naik Ya bun Amin kan kencang bunda Amin ya Allah Oke ini aku sambilan ya Biar cepet juga Dua tungku Ini kita udah kelaparan banget Terutama aku yang tukang masaknya Karena tadi kan Sarapannya cuma roti gembong Yang di video sebelumnya ya bun Jadi kalau kayak makan roti tuh Kayak cepet lapar gitu bun Ininya Kepengen makan siangnya Jadi kayak buru-buru banget sih Aku kali ini Tapi sih Alhamdulillah Selesai juga ya Jadi kayaknya memang cocok Aku masak tempe mendoan Ya bun Dibandingkan dengan tempe sambal Karena kayaknya Anak-anak tuh lebih suka Aku perhatikan ke tempe goreng Ini aku tambahin daun bawang Atau bong pre Jadilah kata orang tuh Tempe mendoan ya kan Ini aku bikin tempenya Untuk makan siang aja ya bun Masih ada sebenarnya tempenya lagi Tapi aku manfaatkan Untuk makan malam aja Siapa disini yang suka tempe mendoan juga Atau sering Atau bahkan setiap hari Sering masak tempe juga Boleh komen dong Di bawah sapa aku bunda Dari mana aja Dari kota mana aja Aku kadang kalau sebutin Nama-nama bunda Satu persatu Dari kota mana aja Ada yang lupa Jadi kayak segen banget Gak enakan Aku tuh orangnya ya bun Ini kok gak kayak Melutup-melutup ya bun Minyaknya Untuk Ininya Apa namanya Tumisannya sama tempenya Rupanya gas aku Abis bunda Tenggolan Habis gasnya langsung Diganti sama Bipatiha Alhamdulillah Kita ada refillnya juga Ya kan bun Nah itu aku alasin kain tadi Mohon maaf banget lah ya Untuk daerah kolong dapurnya Oke disini Langsung aku hidupkan Kembali kompornya Untunglah hari libur ya kan Awak kalau hari libur begini Weekend ya kan bun Ada suami Pura-pura lah Awak gak pandai apa-apa Aku sebenarnya pandai ya bun Masang gas ya Tapi kalau ada suami Aku gak mau ngerjakan sendiri Aku suruh-suruh lah Buat balik suami Gimana lah nih mi Gak bisa umi Gak bisa ini Gak bisa itu Padahal bisa sebenarnya Tapi kalau ada suami Kok kayak mager gitu ya bun Ini aja aku ada Belum ada beresin rumah ya bun Aku utamakan masak dulu Habis itu Barulah beres-beres rumah Tapi aku tuh Kalau beres-beres rumah Ada suami tuh lama loh bun Biasanya tuh pagi Atau siang Tapi kalau ada suami Aku beres-beres rumah tuh malam Bayangkan malam Baru aku sempet Beres-beres rumah Ketika hari libur ya Itu pun nanti Kita kerjasama Aku nyapu Dan abinya ngepel Seperti biasa ya Oke bun Ini udah sering banget Kayaknya aku masak Tumisan kangkung ya Ini pun aku tambahin lagi Garam sama Penyedap rasa Kaldu ayam Mudah itu aja Dan lagi-lagi Gula juga pada abis Kok serentaknya Kok serentak semua Pada abis ya Aku perhatikan gitu ya Kan bun Ada yang pernah gak sih bun Ngalamin seperti itu Tiba-tiba Isi dapur abis Tiba-tiba Kebutuhan Untuk di rumah Juga udah pada abis ya Nah ini dia Tempenya udah jadi Makan siang kita Wangi ya kan bun Kalau pakai daun bawang gitu Digoreng pakai tempe Tempe goreng tepung Pakai daun bawang tuh Kayak wangi gitu Dimasak Oke ini terakhir bun Aku skip aja ya Ikan terinya Nanti aku campur Dengan sambal semalam Yang aku simpan Di dalam kulkas Sambal merah itu Jadi aku tinggal Nambahin ikan terinya aja Disini Oke alhamdulillah udah jadi Makan siang kita Alhamdulillah Wasyukurillah Ini ada Sambal ikan teri Tumis kangkung Dan juga tempe Mendoani ya Ini cukup Untuk makan siang kita Berlima di rumah Karena disini Aku lah orang yang Laper banget ya bun Nah ini aku yang Orang pertama duluan Makan Temok lah ini Aku pertama luan makan ya bun Menggoda gak sih bun Tengok lah ini Menggoda banget kan Aduh tempenya kriuk Dan enak banget Pakai tepung kobe Pokoknya kalau pakai daun bawang Enak lah bun Tempe mendoannya ya Oke ini kesiangan Untuk jemur pakaian Aku sengaja lah Memang bun Kesiangan ya bun Soalnya kayak panas banget Harinya Aduh Bekeringatan Naja gitu bawaannya ya bun Harinya tuh panas banget Tapi disisi lain juga senang Harinya panas Cucian cepat Kering Itulah ya kan bun Setelah menjadi mama Pikiran itu adalah Cucian pakaian Kering aja Sudah senang banget Rasanya ya Jadi semenjak Jadi mama Aku baru terasa Dan baru Senang banget Hal yang kecil Yang paling senang Mama adalah Jemur pakaian itu Kering semua ya kan bun Apalagi cuaca panas Aduh Mantap kali Jadi sebenarnya Untuk cucian pakaian ini Jemur pakaian Sebenarnya juga bisa Di luar ya bun Cuman aku pernah Di luar Dan itu sering Kena pipisnya Kucing gitu ya bun Jadi kayak Ini kayak agak bau Lagi tuh ya bun Jadi aku menghindar Untuk Kalau di luar Itu paling Kayak kita kasih makan Kucing aja Kalau ada ikan Kita kasih Kalau ada ayam Kita kasih juga Tapi untuk Udah berapa hari ini Kita gak ada Gak ngasih Gak ngasih Gak ngasih Gak ngasih kucing makan Ya bun Kasian banget Rasanya Kayak sedih gitu Gak ngasih kucing makan Karena kita Gak ngasih ikan Nah nanana tuh bilang Maaf ya kucing Umi gak masa ikan Pandai kali lah bun Nanana nih ngomong ya Nah ini sebenarnya Lidah mertuanya Ini aku taruh disini Dan beberapa bunga itu Aku mau pindahkan Ke pot yang Agak besar Cuman aku tak kapan Pindahkannya Sampai sekarang tuh kan Bunga-bunganya Gak sempat-sempat Kapan aku mikir gitu lah ya bun Kayak jadwal aku nih Padat banget lah ya bun Ibu anak tiga Semuanya dikerjakan sendiri Tanpa ART ya Pokoknya yang merasakan Kayak aku Mama Punya anak Lebih dari satu Aduh aku udah paham banget Gimana rasa capeknya ya kan bun Alhamdulillah sih Semoga berkah Apa yang kita kerjakan Membawa Surga juga lah Yang menjadi ladang pahala Insyaallah Ini udah siang juga Anak-anakku tuh Pada belum mau tidur ya bun Maunya tuh main-main aja Bawaannya gak tidur-tidur Karena keringetan Jadi karena keringetan itu Aku suruh mandi aja Bagusan ya kan Jam-jam tiga gitu Kan udah cocok lah ya kan Mandi ya Mandi sore Jam-jam tiga Jam dua Udah cocok lah mandi ya bun Anak-anak ini terasa ya bun Kalau udah keringetan Umi ganti baju ya Umi bukan ganti baju lagi Aku suruh langsung Mandi aja langsung Biar seger gitu ya bun Badannya ya Nah ini kemarin Ada play sale Di Shopee Kerudung 10 ribuan Murah banget ya bun 10 ribuan itu Harganya kalau gak salah 11 ribu Jadi aku Langsung CO COD ya bun Ke rumah Agak lama nih Sebenernya sampenya Nah ini kerudungnya rapi Kainnya halus Dan juga dingin ya Ini kerudungnya langsung Tanpa pakai tali ya bun Jahitannya juga rapi Ini gak pakai Ini ya bun Gak pakai pet gitu Untuk kerudungnya Jadi kayak langsung gitu Dan gak pakai tali juga Nah ini Untuk kerudungnya Aku kan CO Nampaknya tuh kan besar ya bun Ini kayaknya nampaknya besar gitu Yang nutupin dada Sampai agak ke perut Eh rupanya Sampai kesini tuh Emang Emang agak panjang Cuman belakangnya itu Pendek banget bunda Kayak bukan diri aku Rasanya ya bun Sebenernya sih Cantik Jahitannya juga rapi Tengok lah nih bun Aku pakai Kira-kira cantik gak sih bun Nah Cantik kan Dia tuh kayak agak panjang Untuk Ini nutupin dada Nah Rupanya belakangnya pendek Kali Ya Allah Tuhanku Gimana lah nih ya Aku pakai gak ya Buat sehari-hari Kayak Kurang nyaman Kalau agak kependekan Nah ini Nah ini yang coklat ini Yang pendek banget Belakangnya Ini panjang ya bun Depannya Tapi belakangnya Tengok tuh Ya Allah Aku kan biasanya Pakai kerudung tuh Sampai ke belakang ya bun Panjangnya gitu Depan panjang Belakang panjang Aku tuh dari SMP Dah mulai suka Pakai kerudung panjang Sampai sekarang ya bun Insya Allah Doakan ya Nah ini agak lumayan nih kan Depan panjang Belakang panjang Ini agak lumayan ini Nah ini cocok nih Sama kakak Fatiha Jadi aku cobain juga kan Lucu banget Allahumabarik Ya Allah Cantik ya bun Ya kerudungnya tuh Rapi Jahitannya juga rapi Terus kainnya juga Dingin Tapi sayang Menurut aku tuh Kayak Agak pendek Kurang panjang gitu bun Sama aku Oke lah bun Ini aku tes Coba pake Tengok lah nih Cantik gak aku pake bun Nah ini kembali Dengan kerjaan Rumah yang gak ada Habisnya Dan berulang kali Adalah cuci piring Yang gak bisa dihindarin Mau pagi siang Ataupun malam Cuci piring Memang sih aku udah diingetin Ya bun Sama kakak aku gitu Kalau yang 10 ribuan Tiara itu pasti Ukurannya pendek Kata kakak aku sih Gitu ya bun Cuman aku nengoknya Digambar tuh Kayaknya panjang Memang sih panjang ya bun Tapi kayak belakangnya tuh Pendek gitu ya Gak sampai ke bawah Seperti di depan Gitu ya ukurannya Jadi aku bingung lah Ini aku pake Atau gak buat sehari-hari Atau aku kasih sama mama-mama aja Aku bingung sebenarnya Jadi yaudahlah Aku pake dululah Sementara ya bun Nah inilah Kalau kayak pendek gitu Kerudungnya bun Ketahuan lah Ini bahwa aku tuh Kayak nampak gemuk kan Banyak kali lemaknya Aduh ketahuan ya bun Disitulah lemaknya Nampak ketahuan ya bun Makanya Aku juga suka Pakai kerudung panjang tuh Kayak nutupin juga Kan Bagian samping Ini jadi ketahuan ya bun Ada yang gemuk-gemuk juga Badan aku Tapi gak apa-apalah Yang penting sehat Ibu tiga anak ini Ya kan Mama muda anak tiga ya Nah ini keliatan kan Bunda kurik Kok dari jarak jauh Kayak bukan diri aku Sebenarnya Yang udah nonton video aku Sebagian orang bilang Udah tau banget Ciri khas bunda tiara Dari suara Dan kerudungnya juga Yang panjang Katanya sih gitu ya bun Kalau begini tuh Kayak bukan diri aku Tapi ya sudahlah Ada tebeli ya bun Murah meriah Cuman 10 ribuan aja Oke jadi kayaknya Sampai disini dulu lah ya bun Video aku Nanti aku taruh ya Linknya nanti di kolom komentar Atau di description box Untuk link hijabnya Oke insyaallah Kita jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih dah Sampai jumpa di video selanjutnya